Hai apa kabar kalian semua semoga selalu sehat dan mudah rezekinya jumpa lagi di budget channel dimana kalian bisa menemukan review produk-produk unik menarik dengan harga miring jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini maka penting buat kalian menekan tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan notifikasinya ya kali ini saya mau ngebahas keyboard bluetooth yang simple fungsional dan tipis banget nih langsung aja kita bahas lengkapnya keyboard gujodok cek it out oke di sini kita sudah kedatangan paketnya ya dan langsung saja kita buka ini nggak pakai kartus cuman bubble wrap aja tapi ini sepertinya cukup aman karena di sini nggak ada yang penyok ya jadi packagingnya cuman dibungkus plastik bening gini aja malem sih murah ya di sini kita cuman dapat keyboardnya aja buku manual sama kabel charger buat ngecas keyboardnya ya jadi nggak ada adapter di sini kita bisa pakai adapter HP kita jadi nggak masalah juga sih ya itu aja pengalaman unboxingnya mungkin kedepan bisa dikasih bungkusan kardus kali ya karena ini kayaknya rawan banget nih kalau cuman plastik Mika gini untuk cara pakainya ini simple banget kita tinggal tekan tombol on dan lampu indikatornya akan menyala seperti ini setelah itu tekan tombol connect dan indikator bluetooth juga akan menyala setelah itu kita tinggal hidupkan perangkat yang akan kita gunakan jika kalian menggunakan iPad kalian tinggal ke setting terus klik bluetooth dan ini namanya bluetooth 3 keyboard ya ini nggak bisa di rename atau saya nggak tahu caranya keyboard ini juga bisa dipakai di Windows caranya sama setelah kalian tekan tombol on dan connect kalian hidupkan bluetooth dan Windows dan coba cari nama keyboardnya setelah itu tinggal connect deh tapi sebelum kalian konekin keyboard ini ke satu perangkat pastikan bahwa keyboard ini tidak terkoneksi ke perangkat yang lainnya juga ya jadi dia hanya bisa connect ke satu perangkat di satu waktu dan nggak bisa connect di multiple perangkat dalam waktu yang bersamaan yang pertama desainnya yang mungil Oke ini bisa jadi kelebihan karena menurut saya keyboard ini akan saya bawa kemana-mana yang akan disandingkan dengan iPad misalnya saya harus presentasi atau mau ngetik-ngetik di luar ruangan biar nggak capek saya akan memilih keyboard ini karena desainnya yang tipis kecil dan ringan banget ini bisa jadi alternatif lain karena harga magic keyboard Apple itu nggak murah ya gua bisa compatible dengan perangkat berbasis Android iOS dan Windows jadi keyboard ini juga udah support dengan perangkat yang ada saat ini jadi kalian nggak perlu khawatir akan cocok atau enggaknya ya selama ada Bluetooth baik itu kalian menggunakan iOS Windows ataupun Android pasti bisa kok ketiga adanya fitur shortcut keyboard ini juga menyediakan fitur shortcut yang membantu banget untuk mempermudah kita seperti tombol home back search copy paste card multimedia untuk memutar musik volume down dan volume up jadi enak banget lampu indikator ya adanya lampu indikator ini juga membantu banget terutama ketika kita menggunakan caps lock ya karena saya sering keliru kalau ngetik terus enggak tahu deh tombol caps locknya ternyata lagi kepencet kurangannya yang pertama tidak bisa terhubung dengan multiple perangkat dalam waktu yang bersamaan ya jadi kalian jangan ngarep lebih deh karena ini keyboard kiri-kiri tapi menurut saya ini sebenarnya nggak terlalu jadi masalah karena saya beli ini buat mendukung portabilitas jadi kalau keluar saya cuman bawa iPad dan keyboard ini aja ya jarang juga sih saya pakai di multiple device dalam waktu yang bersamaan gitu yang kedua kelemahannya kadang delay ya nggak dipungkiri kalau kadang keyboard ini jadi delay jadi kayak seakan-akan not connect gitu ya tapi sebenarnya connect dan ini nggak berlangsung lama sih cuman beberapa detik terus back normal lagi dan ya dengan harga segini kita juga nggak bisa berharap kalau keyboard ini bisa se-powerful brand-brand lain yang lebih mahal buat kalian yang nggak suka dengan hal ini mungkin bisa jadi pertimbangan saat membeli meskipun terdapat kekurangan seperti yang saya sebutkan tadi tapi itu enggak terlalu bertambah signifikan terhadap produktivitas saya dan saya juga semaklumi karena harga yang ditawarkan juga Wow murah banget untuk harganya sendiri variatif ya tapi nggak beda-beda jauh di toko hijau harganya mulai dari Rp60.000an tapi saya sendiri membeli ini dengan harga Rp72.900 plus ongkir jadi Rp75.500 harga yang menurut saya Wow murah banget overall menurut saya keyboard ini cukup worth it untuk dibeli dengan harga dan fitur yang ditawarkan Oke sekian dulu review kali ini semoga bisa membantu menambah referensi kalian yang lagi nyari keyboard wireless kecil ringkas dengan harga miring jangan lupa kasih like jika kalian suka dan ceritain ke teman-teman kalian tentang channel ini ya see you in the next video